Video ini merupakan bagian pertama atau part 1 dari hasil lelangkor Club Uang Revolusi Jakarta yang diadakan di Museum Bank Indonesia Jakarta Video hasil lelangkor terdiri dari beberapa bagian Video ini merupakan bagian pertama atau part 1 Untuk video kedua, ketiga, dan seterusnya silahkan cari di playlist Gintamani Channel Kami akan sajikan seluruh hasil lelang secara lengkap untuk itu dibagi menjadi beberapa video Mari kita mulai Yang pertama, yang terjual yaitu 4 pieces coin VOC tahun 1790 dari Provinsi Utrecht, Holland, Silen dengan kondisi verifying terjual di harga Rp 318.000 Koin Java Duet tahun 1810 LN Lewis Napoleon, Error terlihat tahun 1810 tercetak dua kali Koin ini dicetak saat Perancis menduduki nedelan Indis yaitu pada periode 1806 sampai dengan 1811 Koin ini terjual di lelangkor seharga Rp 358.400 Koin Java Pecahan Satu Streeper tahun 1799 yang terbuat dari timah dengan kondisi verifying terjual di harga Rp 1.802.000 Selanjutnya, koin Java Duet British East Indis yang terbuat dari timah bertahun 1814 Koin ini dicetak saat Inggris menduduki nedelan Indis yaitu pada periode 1811 sampai dengan 1816 Koin ini terjual di lelangkor seharga Rp 583.000 Koin British East Indis tembaga 5 biji yaitu 4 biji tahun 1786 dan 1 biji tahun 1787 dengan satuan keping yaitu 1 keping pada tahun 1780-an Inggris belum mengkoloni daerah nedelan Indis yaitu tahun 1811-1816 tapi pada tahun 1780-an Inggris mengkoloni Bengkulu, Sumatra sehingga koin ini diperuntukkan beredar di daerah Sumatra 5 biji koin ini terjual di harga Rp 672.000 Selanjutnya, koin British East Indis yang lebih dikenal dengan nama Singapore Merchant Token Tanah Melayu dan bertahun hijriah 1251 atau tahun masehi 1835-1836 karena pada tahun 1830-an Inggris hanya menguasai Singapur dan Bengkulu maka untuk memperlancar transaksi perdagangan di daerah nedelan Indis dicetaklah token perdagangan Singapur ini dengan nama Tanah Melayu yang penominal 1 dengan satuan keping yaitu 1 keping koin Tanah Melayu 1 keping ini terjual dengan harga Rp 336.000 berikutnya masih Singapur Merchant Token dengan nominal 1 keping bertahun hijriah 1251 atau tahun masehi 1835-1836 Singapur Merchant Token ini disebut Pulau Perca atau kata lain dari Pulau Perca adalah Pulau Karet yang merujuk pada Pulau Sumatra Lihat inskripsi huruf Jawi atau Arab Jawi di permukaan koinnya Huruf Jawi adalah huruf dalam Arab tapi pengucapannya bahasa Melayu beda halnya dengan Arab background dimana huruf Arab namun pengucapannya bahasa Jawa kondisi koin ini very fine atau VF terjual dengan harga Rp 318.000 ini masih Singapur Merchant Token dengan nama Pulau Perca masih sama pecahan 2 keping tahun hijriah 1251 atau tahun masehi 1835-36 Perhatikan huruf Jawi di permukaan koinnya Untuk kondisi koin ini lebih bagus dari koin Pulau Perca sebelumnya yang kondisinya hanya VF sedangkan koin yang ini kondisinya XF atau Extra Fine tentunya harga lebih mahal yaitu terjual di harga Rp 848.000 Berikutnya koin Nederland Indies 2 cent tahun 1837 dengan kondisi error Coba perhatikan errornya pada koin di layar Koin ini terjual dengan harga Rp 380.000 Berikutnya koin Nederland Indies setengah cent tahun 1933 dengan preview mark anggur atau grips Coba lihat preview mark anggur pada koin Setengah cent tahun 1933 preview mark anggur ini tergolong kidit atau tahun kunci preview mark setengah cent pada tahun yang sama adalah seahorse atau kuda laut yang merupakan variasi biasa Sebagai tambahan informasi bahwa preview mark adalah suatu tanda yang tentunya kecil pada koin untuk membedakan desain pada koin dengan maksud untuk identifikasi perusahaan percetakan pembuatnya Aspek lain dari preview mark juga dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan Koin setengah cent tahun 1933 dengan preview mark anggur ini dengan kondisi XF terjual dengan harga Rp 530.000 Koin yang ini masih sama yaitu setengah cent tahun 1933 dengan preview mark anggur Tapi bedanya dengan koin yang sebelumnya adalah koin yang ini sudah dislep artinya sudah dilakukan penilaian kondisi oleh pihak ketiga dalam hal ini perusahaan grading NGC Bagi yang belum mengetahui NGC NGC adalah perusahaan yang memberikan penilaian kondisi koin atau pendal numismatik dengan kepanjangan NGC yaitu Numismatik Garanti Corporation yang berkantor pusat di Sarasota, Florida, Amerika Serikat Dengan nilai grading MS65RD ini cukup sulit didapat sebagai tingkatan kondisi yang relatif tinggi Setengah cent tahun 1933 dengan NGC MS65 ini terjual dengan harga Rp 2.800.000 Inilah video pertama atau part 1 dari beberapa video hasil lelang core plak uang revolusi yang lelangnya diadakan di Museum Bank Indonesia Kami telah buat beberapa video secara lengkap dengan ulasan sekilas setiap item yang dilelang Untuk itu Silahkan buka playlist di channel Gintamani dan ikuti semua perkembangan harga berbagai koin maupun uang kertas dengan tujuan agar tidak salah beli dalam menentukan harga beli yang pastinya sangat ditentukan dari kondisi atau grade dari koin maupun uang kertas tersebut Demikian dan terima kasih atas dukungannya Berlupa subscribe like serta share-nya dan jangan lupa tekan ikon lonceng supaya Anda mendapatkan pemberitahuan secara otomatis setiap kami mengupload video baru Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih